Bulan Ramadan memang masih satu bulan lagi, namun sebuah hotel di kawasan Surabaya Selatan sudah mempersiapkan menu andalannya untuk bersantap di bulan istimewa nanti. Nama menu ini adalah Nasi Sesrawungan. Nasi yang disajikan di atas daun pisang memanjang dengan berbagai menu tradisional khas Nusantara ini dianggap cocok sebagai menu berbuka bersama keluarga dan kolega. Penasaran dengan uniknya kuliner spesial ini berikut liputannya. Inilah menu kenduri Nasi Sesrawungan, hasil kerasi salah satu juru masak restoran hotel di kawasan Jalan Majan Sukono, Surabaya. Dinamakan Nasi Sesrawungan karena kuliner ini disajikan dalam jumlah banyak dengan berbagai varian menu lauk tradisional khas Nusantara seperti sambal goreng hati, urap-urap, tempe goreng, tahu bajem, ayam goreng, pepes tongkol, telur bali, sayur lodeh, dan mie goreng. Untuk menambah sensasi gurih, sajian kerupuk siap menggoyang lidah. Menu ini juga terbilang unik karena disajikan di atas daun pisang panjang. Pertama, nasi panas ditaruh terlebih dahulu. Selanjutnya, aneka menu lauk ditata berurutan hingga sajian siap disantap. Untuk menambah kenikmatan, cara menyantapnya pun harus beramai-ramai layaknya acara kenduri hajatan. Menunya enak sekali, karena disini saya bisa menemukan beberapa macam menu Indonesia ya, menu tradisional, dan rasanya sangat taste sekali. Selain bisa dinikmati secara beramai-ramai, menu ini juga cocok disajikan pada acara-acara tertentu seperti arisan, kenduri hajatan, dan tentunya buka puasa bersama. Ya, ini menu serahungan ya, kita sedikan secara beramai-ramai ya. Itulah juga kita menyambut dalam puasa, jadi cocok untuk hajatan, selamatan, dan juga buka puasa. Diharapkan, dengan menyantap kreasi kuliner dalam porsi besar ini, bisa menambah keakrapan atau serahungan antara kerabat, teman, dan kolega. Bagaimana? Anda tertarik mencobanya? Lukman Rezak, Surabaya